Pemirsa Rumah Sakit Umum Sentosa Bekasi kini resmi berganti nama menjadi Rumah Sakit Siloam Sentosa. Rumah sakit yang telah bergabung dengan Siloam Hospital Group sejak 2017 itu memutuskan mengubah nama sekaligus logo mereka dengan harapan baru untuk peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik. Sebagai layanan kesehatan masyarakat, Rumah Sakit akan selalu berupaya mewujudkan inovasi untuk memberikan pelayanan paling prima untuk masyarakat. Hal itu yang dilakukan Rumah Sakit Siloam Sentosa yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejak 28 Januari 2021, Rumah Sakit yang mulai resmi beroperasi menjadi Rumah Sakit Umum sejak 2007 ini resmi mengubah nama dari Rumah Sakit Umum Sentosa menjadi Rumah Sakit Siloam Sentosa. Sejak berada di bawah jaringan Rumah Sakit Swasta terkemuka Indonesia ini pada tahun 2017 silam, Rumah Sakit Sentosa telah melakukan berbagai transformasi. Salah satunya menjadi Rumah Sakit dengan status tipe C dengan akreditasi tingkat utama. Direktur Rumah Sakit Siloam Sentosa, Dr. Dwi Putri Pian Dhani mengatakan transformasi nama dan logo baru ini merupakan bentuk konsistensi manajemen rumah sakit untuk terus bekerja menjaga kepercayaan masyarakat dengan pelayanan kualitas yang harus lebih baik dari sebelumnya. Saat ini Rumah Sakit Siloam Sentosa bertransformasi dengan memperkenalkan nama baru, yaitu Rumah Sakit Siloam Sentosa dengan menggunakan bentuk silong hospital. Perubahan nama, di bawah silong hospital dulu dilakukan dari wujudan kualitas. Untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh warga, masyarakat, terutama tentunya keluarga berkhasil. Dengan nama dan logo yang dalam ini, kami dari Siloam Sentosa ingin memberikan sebuah harapan di mana kualitas akan menjadi prioritas bagi kami semua yang ada di sini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transformasi nama dan logo baru diharapkan semakin mendukung misi Rumah Sakit Siloam Sentosa untuk memberikan pelayanan medis yang berkualitas kepada seluruh pasien di Kota Bekasi dan sekitarnya. Seperti tagline yang digunakan pada peresmian rebranding ini, New Name, The Logo, New Hope. Muhammad Syed Masyur, Berita Satu, Bekasi, Jawa Paran.